Sementara itu pemirsa jalan penghubung antar desa di wilayah kecamatan Karang Sambung Kebumen alami kerusakan dan butuh perbaikan. Kondisi ini diperparah dengan adanya musim penghujan sehingga menjadi genangan di beberapa titik lokasi. Jalan utama desa Pelumbuhan yang menghubungkan desa Krakal dan Wadas Malang rusak parah. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya musim penghujan sehingga menimbulkan sejumlah lubang yang juga digendangi air serta harus membuat pengendara baik motor maupun mobil harus ekstra hati-hati. Kepala desa setempat Agus Wiono mengatakan keadaan tersebut sudah berlangsung dari tahun 2018 dan hingga saat ini belum ada perbaikan sama sekali. Menurutnya untuk desa Pelumbuhan kerusakan jalan terdapat di tiga titik yaitu berada Dukuh Pesawahan, Dukuh Sumberan, dan Dukuh Pekalongan. Meski sudah pernah diusulkan untuk perbaikan namun hingga kini belum ada tindak lanjut hingga saat ini. Pihaknya pun berharap ke depan agar pemerintah lebih memperhatikan jalan kabupaten yang ada di desanya karena jalan tersebut merupakan jalan utama dan menjadi akses masyarakat. Sementara salah satu pengguna jalan mengungkapkan sangat terganggu dengan adanya jalan rusak yang setiap hari dilewatinya. Masuk jalan PU Agupate, ini ruas jalannya jalan Krakal juga. Ini melewati beberapa desa yaitu desa Krakal, desa Pelumbuhan, dan desa Wadas Malang. Ini juga bisa akses ke Kabupaten Wonosogo. Sangat rusak untuk di desa Pelumbuhan itu ada tiga titik, satu titik di wilayah Dukuh Sumberan, RW 06, terus satu titiknya di Dukuh Pesawahan, RW 05, dan yang satu lagi di Dukuh Pekalongan, RW 04. Dari Kepumayan Parianto Bayu Masti melaporkan.